Halo pemirsa, kabar datang dari artis cantik Maria Fania. Kali ini Maria Fania membagikan tipsnya kepada para pemirsa bagaimana cara membentuk tubuh yang ideal seperti dirinya. Kabar selanjutnya datang dari artis Wulan Guritno yang mendatangi pengadilan agama Jakarta Selatan untuk mengikuti sidang celai perdananya. Padatnya aktivitas memang kerap kali menjadi salah satu faktor sulitnya meluangkan waktu untuk berolahraga. Namun hal demikian tak berlaku untuk artis cantik Maria Fania. Ya, darah 29 tahun ini memang terbilang rutin dalam hal berolahraga meski padatnya aktivitas sebagai seorang entertainer tak bisa dihindarkan. Artis cantik dan seksi ini memang dikenal sebagai wanita yang gemar membagikan tips olahraga khususnya nge-gym. Nah, kali ini tim Bintang Mas Entertainment berkesempatan mengikuti Maria Fania nge-gym di bilangan Jakarta Pusat. Halo Mirza, apa kabarnya? Ketemu lagi sama Maria Fania di sini. Dan kalau kalian bisa lihat, di belakang Fania udah ada gym. Berarti waktunya Fania buat olahraga. Nih lihat deh, Fania baru saja syuting masih banget kayak make up, kan? Tapi nggak apa-apa. Pokoknya beres kerja, Fania langsung nge-gym. Soalnya udah nggak kuat, pengen kemarin keringat biar sehat. Come on, let's go! Ini Fania mau latihan sedikit untuk tangan Fania, biar kencang. Apalagi kan ibu-ibu di rumah, ya kan? Suka banget. Nggak mau, aduh kok kurang kencang ya tangannya. Nah, Fania ada nih rahasianya yang bisa dilakukan di gym yang gampang banget. Oke, dan juga nanti perut. Let's go! Setelah memasuki lokasi, Fania mulai mengawali dengan melakukan gerakan angkat barbel. Karena sudah terbiasa, Fania langsung mengangkat barbel dengan berat 10 kilogram. Oke, nah sekarang ini udah ada barbel-barbel. Dimulai dari, kalau kita bisa lihat, dari 10 kilo. Nah, kalau kalian yang mungkin masih kayak pemula itu bisa cari kayak dumbbell kecil aja. Nah, sekarang Fania akan lakukan karena Fania sering. Fania akan coba 10 kilo. Buat cowok-cowok atau bapak-bapak di rumah bisa dicoba. Kan tenaga yang dimasukkan dari para ibu-ibu, ya kan? Wow! Rasanya mantap! 10 kilo lho, nah buat kalian Mungkin ibu-ibu dirumah yang Aduh Hania 10 kilo keberatan kali Yaudah, Hania tunjukin dumbbell Let's go Nah ini dia nih Dumbbell-dumbbellnya Buat ibu-ibu dirumah, bagi kamu yang pemula Bisa coba yang 2 kilo Nah kayak gini Oke kita coba ya, 2 kilo 2 kilo Semangat bu Oke itu dia tadi gerakannya Namanya bicep curl Ini gunanya untuk mencangan tangan kalian Sesi kali ini rupanya Fania tak hanya fokus pada lengannya Saja, namun dirinya juga Membagikan tips untuk para pemirsa Di rumah agar bisa mengencangkan Otot perut dengan cara yang mudah Oke next Next Kita akan latih untuk Sedikit ke arah perut ya Biasanya kan ibu-ibu dirumah suka Biasanya kan ibu-ibu dirumah suka gak lelungu Aduh perutnya puncir banget Tenang, ada untuk mengencangkan ini gampang banget Let's go Oke, jadi Fania akan pakai kursi ini Nah buat kalian di rumah yang punya sofa Ini bisa dipakai juga Oke kita coba ya gerakannya Cukup duduk di samping kayak gini aja Kita akan leg raise ya Dari bawah ke atas Aduh, coba deh udah keringatan belum? Belum, berarti kurang olahraganya Tapi ini berasa banget Kalau itu berasa banget Walaupun kalau kita lihat kayak gampang ya Tapi sebenernya ini berasa ke otot perut kita Biar lebih kencang gitu Oke, sekarang tadi kan udah bicep Bagian lengan bagian depan Nah, yang samping Kalau kita dadah-dadah Itu kan ada butuh-butuh melambai juga Kok dia punya nih gerakannya buat kalian Yang gampang juga Kita sekarang pakai dumbbell aja ya Nah, sekarang kita akan pakai yang 4 kg ya Caranya gimana? Oke, kita agak membukuk aja Di bawah ke belakang Nah, dulu Seri ya Ini bagus untuk otot tricep atau otot lengan bagian belakang Bagus Nah, kanan udah sekarang dulu ya Wow, bagus ya Nah, kalau yang tadi itu yang basicnya Kalau kalian lebih advance Atau kalian di gym Pengen yang mungkin lebih pro lagi gerakannya Kita bisa coba pakai alat Nah, ini nih alatnya Oke, kita akan pindah ke balik ini ya Kita akan pakai 48 kg Buat yang masih pemula Dambel aja dulu Nah, ini buat yang pro Gerakan demi gerakan Membuat tubuh Fania Mulai mengeluarkan keringatnya Artinya Kondisi tersebut Semakin pula membuat kalori Yang ada dalam tubuhnya tersebut Terbakar Selanjutnya Fania membagikan cara Untuk membentuk bagian belakang tubuh Agar ideal seperti dirinya Oke, nah ini bonus nih Buat kalian Untuk mengencangkan area bokong Biar lebih Apa ya Gak turun gitu kan Supaya kencang Supaya tetap sempurna Bagus Oke, kita ada pakai alat ini Ini alat favorit Fania banget Ini dia alatnya Namanya leg curl Kita akan coba lakukan 15 repetisi Ini kali 3 set ya Tapi Fania akan kebantu Ini bebannya Kita coba 14 kg ya Bayangin loh 14 kg ya ampun Yang penting jangan beban hidup aja ya Beban hidup, gak beban Wow Kayak berasa mau copot tau gak sih gakinya Kenapa Fania pilih beban yang berat Karena kalau misalkan kita latih Otot kita dangannya langsung Kayak bertahap Oke, awalnya mungkin 7 kg, 9 kg Abis itu tadi Fania 14 kg Makin lama tuh bakal makin kencang otot kita Asalkan bertahap Kalau gak nonton shock Wah Fania nafasimu Udah makin keringetan ya kan Kalau gak keringetan gak olahraga Aku udah 7 tahun gak makan nasi putih Pokoknya aku jaga banget badan aku Jadi aku gak makan nasi putih Terus juga aku gak makan mie instan Itu gak banget Terus goreng-gorengan Bakuan goreng Atau mungkin kayak cilok gitu-gitu aku udah gak makan Jadi bener-bener aku makan makanan sehat Minum air putih yang banyak Terus juga aku suka puasa Aku suka puasa itu 16 jam minimal Sampai 21 jam Jadi hanya minum air putih doang Gitu Jadi Kalau orang-orang bilang Aduh kok enak ya badannya bisa bagus Body goals Tapi gak ada yang enak Semuanya butuh pengorbanan Cuman Karena aku enjoy Aku nikmati hasilnya untuk diri aku sendiri Bukan buat orang lain Jadi ya Dibawa enjoy aja Beres syuting Sampai Olahraga Happy lagi Gitu Siapa sangka memiliki tubuh yang ideal Rupanya dalam warisan asmara Fania pernah mengalami kegagalan Dalam membangun sebuah hubungan Hal itulah yang membuatnya termotivasi Untuk menjadikan Postur tubuhnya ideal Seperti saat ini Awalnya itu karena aku putus cinta Jadi dulu mantan aku Emang anak gym banget Bandannya bagus Pas putus Aku pengen bisa Aku juga gak mau kalah gitu kan Dari kamu Aku akan buktiin Kalau aku bisa lebih baik dari kamu Jadi kayak Memotivasi diri aku sendiri Pas aku cobain Ngegym Eh ternyata Aku suka ya Aku suka dan aku liat hasilnya Yaudah Jadi kecanduan Pemirsa Terima kasih banyak ya Udah ngikutin Fania ngegym Mudah-mudahan bermanfaat Buat kalian semua Dan juga jangan malas olahraga dong Ibu-ibu di rumah Kan biar makin bisa yang suami Ya kan Yaudah Jangan lupa nih Selain olahraga Jaga makan Harus menjaga protokol kesehatan Oke Sampai ketemu lagi Gugatan cerai artis Wulan Guritno terhadap suaminya Adila Dimitri Yang telah didaftarkan Sejak 25 Februari lalu Di pengadilan agama Jakarta Selatan Memasuki tahap persidangan Pada sidang perdana Kali ini Wulan Guritno Hanya ditemani oleh Kuasa hukumnya Sementara Sang suami Absen Dan tak ada perwakilannya Yang menghadiri sidang tersebut Dengan mengenakan kemeja putih Penampilan Wulan Guritno Di persidangan perdana Banyak nampak santai Hanya saja Dirinya enggan berbicara banyak Kepada awak media Perihal perceraiannya itu Saat disinggung Soal ketidakhadiran Dari sang suami pun Wulan Guritno Hanya memberi komentar yang singkat Semuanya baik-baik aja Doain aja ya Kan masih proses Kan kalian juga lihat sendiri Masih lihat Saya baik-baik aja Kan sama suami Dalam arti ini Dalam arti hubungan Pertemanan Persahabatan Masih masih baik Sangat baik Saya mewakili berdua Ini kan masih proses Didoain aja ya boleh ya Amin 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 bapak Kabarnya ada orang ketiga mbak Ba bulan Kabarnya ada orang ketiga mbak Ada kukur kan mbak Ada struktur kan mbak Kan kalian masih lihat Instagram aku Sementara itu Humas pengadilan agama Jakarta Selatan Taslimah Membenarkan bahwa Suami dari artis kelahiran Inggris itu yang juga sebagai tergugat tak menghadiri persidangan. Dengan ketidakhadiran dari suaminya, maka menurut Taslimah, sidang dengan agenda mediasi antara Wulan Guritno dan Adila Dimitri ditunda sampai pada tanggal 25 Maret mendatang. Lebih lanjut, dirinya menuturkan bahwa Wulan Guritno hanya mengajukan gugatan perceraian saja tanpa mengajukan gugatan yang lainnya. Hari ini tadi baru saja selesai persidangan antara Sri Wulan Dari alias Wulan Guritno sebagai penggugat melawan Adila Dimitri sebagai tergugat. Hari ini tadi penggugat hadir didampingi oleh kuasa mulia, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya. Jadi untuk agenda hari ini semula perdamaian dan mediasi, namun karena pihak tergugat tidak hadir, sehingga persidangan selanjutnya akan dipindah tanggal 25 Maret 2021, yaitu kemis depan. Agenda tetap masih dalam tahap perdamaian. Berarti tergugat dan akan dipanggil kembali. Alasan ketidakhadirannya itu belum ada. Ada alasan atau belum ada surat yang datang ke pengadilan Kementerian Kementerian Selatan mengenai kenapa dikugat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.